Sebelum kita mulai, aku mau kasih tau kalian cara menghilangkan bau badan dan bau petiak. Caranya gampang aja sayang, perhatikan video ini bagus-bagus ya. Ini bukan konten utama aku, konten utama aku bagaimana cara membuat sabun yang bisa ngilangin flek. Ini cuma sekedar, anggap aja iklan aja gitu loh. Ambil odol, tuangkan ke jeruk, ke jeruk nipis, kemudian bakar sampai betul-betul hitam, diasapi lagi tuh kan, diasapi. Asap ini yang akan membantu bau badan kalian gak keluar dari badan kalian. Kemudian gosok ke ketek, ya sampai kering. Jangan dibilas, langsung kalian pakai baju seharian gak akan bau badan kalian. Ketek kalian juga akan dingin ayam dan semakin glowing, semakin putih. Resep kedua nih ya, kalau muka kalian banyak kali beruntusannya jerawatnya gak sembuh-sembuh, kalian ambil lidah buaya. Kemudian lidah buayanya diasapi juga, jadi asap itu betul-betul penting ya untuk kulit kita. Asapnya pakai lilin, kemudian gosok-gosok muka kalian yang ada jerawat batu, fleknya, ini juga bisa saya, tapi setelah cuci muka ya. Pijat-pijat, diamkan selama setengah jam atau seharian, kemudian dibilas. Hai teman-teman YouTube-ku yang sangat kucintai, aku mau kasih tutorial. Jangan kalian bilang gini, alah tutorial paling itu aja. Buktikan dulu ya, buktikan coba dulu, baru kalian bisa ngomong. Kalau gak berhasil, bukan gara-gara tutorialku yang salah, mungkin kulit kalian yang gak cocok ya. Nah, bahan utamanya, seperti biasa, ajina, moto, gaus kaki hitam aja bisa dibikin putih, apalagi muka, eh gak sama mbak, gaus kaki sama muka, disamakan kenapa rupanya? Udah banyak yang berhasil, kok udahlah, gue usah ngeyel. Kalau mau coba, kalau gak enggak, mohon maaf sayang, ya omonganku terkadang emang jutak emang kayak gini aku. Yang kedua sabun sinjui, sinjui itu kalian tau sabun dari mana? Dari Jepang, nah ini modelnya dari Jepang ini. Kenapa dia glowing ya, karena si Jepang itu pake sinjui, makanya glowing. Kalian gak mau pake sinjui, kalau gak mau gak apa-apa. Ini bahan kedua ya, bahan ketiga, ini dia, bahan dapur. Apa kakak, kemirot, ya kemirot, kemiri. Kalian punya kemiri di rumah, jangan dibuangi sayang. Jangan cuma dijadikan sebagai bumbu, sebagai apa, masak-masak. Buat masak flek juga bisa. Jadi kalau kemiri nanti kalian uleskan di flek kalian, kulit kalian akan semakin kenyal, vitaminnya, elastisitasnya semakin meningkat. Otomatis si flek akan menggir sendiri, ya. Tapi kakak wajah kakak ada fleknya, ya kan aku bilang aku kena santet kemarin. Dulu kan gak kayak gini. Ya wajar dong, wajar. Wajar. Kalau muka aku glowing, sayang, ah. Aku bisa aja bikin muka aku glowing. Aku perawatan di klinik sana, bisa glowing. Tapi gak aku bikin. Karena memang aku pengen buktikan, ya ramuanku sendiri emang bisa gitu loh. Bisa aja. Kayak orang-orang lain kan. Dia di klinik abis itu dibuat tutorialnya, ya, ya, ya. Padahal enggak. Bisa aja aku bikin, tapi aku gak mau. Aku mau tunjukin kalian bener gak bisa. Kita ikuti ya selama beberapa hari ke depan. Berhasil enggak. Nah, udah tau kalian tadi kan tiga bahannya kan. Cara pembuatannya kayak gini, sayangku. Kayak gini. Nah, berikut pembuatannya. Pembuatannya lama. Iya, lama kali, sayang. Ya, satu jam. Sebelum kita mulai pembuatannya, coba kalian ambil cemilan dulu, ya. Ambil cemilan. Nah, di sini yang kita butuhkan itu sabun sinjui. Gak ada sabun sinjui, kak. Sabun citra. Gak ada sabun citra. Ya, kau beli dah di warung. Kalau gak sabun nofaya pun gak apa-apa. Tapi yang kau ajukan ini, sabun sinjui, sayang. Ini bisa memutihkan muka, ketiak, selangkangan-selangkangan kalian yang berulat. Eh, sorry ya, berulat. Yang bersisi-sisi itu. Sabun sinjuinya diparut. Kalau bisa habis satu. Gak usah. Ini seperempat aja. Gak usah seperempat. Kayaknya satu sendok makan aja. Karena ini dipakai cuma seminggu doang ini. Segini udah cukup, sayang. Gak lama-lama kalian marutnya, ya. Kemudian kemiri. Kemiri itu bagus sekali untuk kulit, untuk rambut, untuk bulu-jembut, untuk bulu ketek, bulu segala macam bulu. Kemirinya ditumbuk. Kemiri bisa kalian beli di warung kalau segini cuma dua ribu terang. Karena satu biji itu kadang seribu atau dua ribu lah. Kemudian ditumbuk salah harus gak bisa di blender ya. Nanti blendermu rusak. Jangan lupa kalau udah kemirinya udah halus, kita campurkan Ajinamoto. Ajinamoto bisa putihin baju sehitam arang. Apalagi cuma muka yang terbuat dari kulit daging aja. Ajinamoto ini udah bertahun-tahun aku pakai. Kalau kalian ikuti channel Youtube pun lima tahun yang lalu pakai Ajinamoto aku. Dan gak cuma aku, banyak ribuan orang yang pakai. Kalau keset, maksudnya kalau susah menumbuhnya, tambahkan air. Tapi ingat jangan pakai air biasa air mawar pipa atau air toner-toner. Yang penting jangan air mentah, nanti sabunnya basi. Kecuali kalau langsung kalian pakai, langsung habis. Air mawar pipa udah puluhan tahun ya sayang ya. Bisa mencerahkan, mengecilkan pori. Itu gak bal-bal meskipun harganya 6.000 perak. Air mawar pipa bisa kalian beli di warung, di kede, di segala macam. Ada itu, ada, ada kali. Ini ditumbuk halus. Kakak kalau cuma pakai kemiri aja bisa, gak bisa. Tapi kurang maksimal. Kalau pakai kemiri harus ada lah tambahannya. Kalau buat masker, itu kemiri campur, campur denko itu bagus sekali. Pakailah seminggu. Rajin. Seharian kau pakai di mukamu sayang. Tapi kalau kena pelas matahari sama aja bohong. Gak ada gunanya. Kalau bisa kalian di rumah aja, yang ngendep di kamar. Di kamar aja kalian di kamar. Kalau keluar rumah pakai tori, pakai murka. Matanya aja kelihatan. Setelah selesai di gining lembut halus, masukkan ke dalam wadah. Bisa disipan kulkas, bisa taruh ke kamar mandi ya. Kalau 2 hari, 3 hari gak basi nih. Tapi kalau udah mau seminggu basi. Bagusnya taruh di kulkas aja. Biar waktu kalian laus kemur kalian dingin. Kemudian kalian gosok. Waduh, paten kalian benar-benar bisa bikin putih. Cewek cowok aman. Makanya kalian simpan di dalam wadah. Keren kan? Nih, simpan di dalam wadah. Cakep kan sabunnya kan? Ini sabunnya coy. Ya, udah di dalam wadah. Cara pakainya biasa. Hmm, aroma kemiri. Tau kan aroma kemiri? Itu namanya aroma awet muda. Pertama, basahi dulu muka kalian. Ini buat cewek cowok. Jangan kera-kera kalian cowok. Terus kalian merasa gak perlu. Eh, kalian cowok. Jangan mau kalas sama perempuan ya. Kalian tonton video kini. Langsung digosok. Tuh, tuh, tuh. Tengok warnanya aja tengok. Ngilir gak kalian dengok warnanya? Nih, tengok nih, tengok nih. Tuh, lembut kan? Langsung putih. Tengok beda gak? Beda gak? Beda loh. Sekali pemakaian udah nampak kelihatan perbedaannya loh. Kemiri, kalau dicampur sabun, udah pasti bikin glowing. Coba deh sabun kalian dicampur sama kemiri. Kemiri, campur sabun kakak nanti bulu-bulunya banyak. Bulu apa banyak? Bulu apa? Emangnya sunggokong? Sunggokong, iya. Lembut kali pun komedo-komedo terangkat. Ya. Kulit-kulit kalian yang kurang giji itu kurang vitamin ya. Kulit kalian kurang vitamin. Kurang giji. Terangkat sayang. Cel-cel kulit mati. Pori-pori mengecil. Glowing. Glow up. Glow chin. Paten. Paten. Gak usah kalian apa? Mikir 10 kali, 20 kali. Sabun sinjui kalian apakan aja. Sabun pepaya pun bisa. Kakak kemarin sabun pepaya. Sekarang sabun sinjui. Ya namanya orang kan pembosan. Hari ini kalian makan pepaya. Emang besok kalian makan pepaya. Bisa jadi hari ini kalian makan pepaya. Besok semangka. Nah, diamkan dulu. Bisa dibuat ketek leher seluruh badan, bos. Tengok beda gak langsung mau nantu? Beda kan? Beda kan? Nih, kelihatan perbedaannya, Shay. Baru sekali pake udah beda. Kinclong. Coba deh, coba deh. Kalian buat langsung. Kalian ikuti di video ku ini. Kalian ikuti. Kalian praktek sambil nonton video ini. Kalian praktek. Biar gak salah kalian gosoknya. Kadang orang gosok muka pun tak tahu dia. Gosok muka tak tahu. Mungkin terlalu banyak kali apanya. Mengkeknya. Yang gosokin mukanya mungkin lakinya. Mertuanya. Basah bajuku. Agak-agak pedis. Berniang gak. Kemiri itu kan tadi kurang halus. Jadi masuk dia ke mataku. Cobain ya. Yang mau. Yang enggak, gak apa-apa. Glow up. Nanti kalian lihat. Ini nanti bakalan pudar. Bakalan pudar. Jadi kita buktikan bersama. Jangan nanti. Alah kakak dari dulu wajahnya udah glowing. Enggak. Ini buktikan. Buktikan ya. Kalian tonton. Babs bagus. Makasih yang udah follow. Yang udah ikuti aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah kalian sabunin. Kalian rajin gunakan. Ini tips kedua ya. Rajin gunakan lidah buaya. Campur dengan jeruk nipis. Oleskan ke muka ya. Tiap hari boleh. Empat kali seminggu boleh. Boleh diamkan selama seharian. Boleh 15 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya.